Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back di Sik Neng, alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Beautiful World. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuh ah! Cerita diawali di sebuah sekolah SDD Cina di mana seorang dokter sedang menimbang para siswa untuk mengetahui berat badan mereka. Di masa depan, standar kecantikan sudah berubah dan cewek-cewek gemuk lebih cantik serta menarik dibandingkan cewek langsing. Dokter memuji seorang siswa bernama Zenpeng karena ia memiliki berat badan yang lebih dibanding teman-teman lainnya. Zenpeng juga mendapatkan rekor sebagai anak paling gemuk di kelasnya selama 5 tahun berturut-turut. Seusai sekolah ibu Zenpeng menjemput Zenpeng, orang tua dari murid-murid lain memuji ibu Zenpeng karena berat badan Zenpeng. Salah satu dari ibu murid merasa khawatir karena anak perempuannya bernama Tien Tien terlalu kurus. Ibunya berpikir tidak akan ada yang mau menikah dengan Tien Tien di dunia ini. Meskipun begitu, Zenpeng memuji Tien Tien bahwa Tien Tien langsing dan cantik. Zenpeng tidak seperti orang-orang di sana yang menganggap gemuk adalah kecantikan. Ketika akan pulang ke rumah, Zenpeng berkata kepada ibunya, ia ingin menurunkan berat badan karena ia tidak bisa melihat jempol kakinya di saat ia berdiri. Menurutnya menjadi gemuk adalah jelek dan bodoh. Pernyataan Zenpeng membuat ibunya marah hingga membentaknya karena pikiran Zenpeng yang tidak sama dengan orang lain di dunia ini. Suatu hari di sekolah, Zenpeng melihat beberapa anak membuli Tien Tien karena kurus dan jelek. Zenpeng membela Tien Tien, tapi Tien Tien malah berbalik marah kepadanya. Tien Tien percaya jika Zenpeng memujinya cantik hanya untuk merendahkan dirinya. Zenpeng tetap menganggap bahwa Tien Tien gadis yang cantik, namun Tien Tien malah menampar serta pergi meninggalkan Zenpeng begitu saja. Beberapa tahun telah berlalu, zaman masih belum banyak berubah di mana orang-orang tetap menganggap gemuk adalah standar kecantikan di dunia. Para model di dalam majalah, aktor terkenal, serta para penyanyi memiliki tubuh yang gemuk. Sekarang Zenpeng telah bertumbuh dewasa, namun ia menjadi remaja kurus dan memiliki toko donat. Toko donat Zenpeng tidak memiliki banyak pelanggan. Pelanggan beranggapan kue donat Zenpeng tidak memiliki kalori yang banyak karena terbuat dari buah-buahan yang sehat. Ibu Zenpeng selalu merasa khawatir dengan Zenpeng serta tokonya dikarenakan Zenpeng melawan arus masyarakat dan tidak perduri jika bertumbuh kurus. Ibu Zenpeng meminta adonan kue ditambah dengan gula yang banyak, namun Zenpeng tetap idealis dengan produk donatnya yang sehat. Pacar Zenpeng bernama Manco juga memiliki tubuh yang kurus. Ia percaya bahwa dirinya sangat jelek. Manco mendaptar di program pengembukan badan di mana seorang influencer atau guru mengajarkan mereka agar memakan makanan yang tidak sehat sebanyak mungkin. Ia berkata perempuan bertubuh gemuk adalah perempuan yang akan mendapat tempat lebih banyak di hati seorang pria. Manco merasa frustrasi karena berat badannya hanya bertambah 0,5 kg dalam 3 bulan, tidak seperti teman sekalasnya yang sudah bertambah 30 kg. Untuk pemotivasi Manco, gurunya mengingatkan tentang diskriminasi sosial yang akan Manco dapatkan. Gurunya bahkan berceramah jika Manco bisa menyakiti dirinya sendiri karena Manco terlalu kurus sehingga nampak jelek. Setelah kelas usai, Manco beserta teman kurusnya pergi ke restoran dan mencoba untuk makan sebanyak mungkin. Namun di tengah menyantap makanan, Manco merasa sakit. Akhirnya ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Zien Peng datang untuk menemuinya dan meyakinkan Manco bahwa ia cantik meskipun kurus. Rasaan Manco bertambah kacau ketika dokter menyarankan agar Manco memakan makanan sehat untuk seminggu ke depan. Tiba di rumah, Manco berkeluh kesah karena tidak bisa naik berat badan. Zien Peng meminta Manco untuk keluar dari program pengembukan badan karena hal itu membuat Manco menjadi sakit. Namun Manco menolak saran dari Zien Peng mentah-mentah. Hadir di program pengembukan badan selanjutnya, Manco serta temannya dikeluarkan dari kelas tersebut karena mereka memberikan reputasi yang buruk. Gurunya tidak mau perempuan kurus menjadi cerminan kegagalan bisnisnya. Gurunya melanjutkan bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi gemuk dan cantik seperti anggota lainnya. Pacar teman Manco tidak mau menikahinya jika teman Manco tidak menjadi gemuk. Karena putus asa, ia kemudian mencoba menabrakan dirinya ke sebuah mobil. Namun tiba-tiba seorang pria gemuk yang ganteng menghentikan mobil tersebut dengan menggunakan tangannya dan menyelamatkan teman Manco. Pria tersebut adalah Simon yaitu kreator dari program pengembukan badan. Ia lalu mengantar teman Manco juga meminta gurunya yang mengeluarkan mereka agar memasukkan mereka kembali ke dalam program pengembukan badan. Menurutnya kelas tersebut dibuat untuk orang-orang kurus yang ingin menjadi gemuk dan cantik. Manco terlihat begitu terkesan oleh kebaikan Simon. Simon lalu meminta maaf kepadanya atas perlakuan kasar dari staffnya. Sebelum pergi, Simon memberikan bisnis kadnya dan meminta Manco agar tidak sungkan untuk menelponnya kapan saja. Setelah itu Manco bertemu dengan Zenpang namun Manco mengacuhkannya dan Manco hanya fokus dengan ponselnya saja. Zenpang merasa jika Manco akan meninggalkannya setelah Manco menjadi gemuk namun Manco langsung mengalihkan pembicaraan. Hari berikutnya adalah peluncuran produk untuk program pengembukan badan berikutnya. Terlihat teman sekelas Manco sedang berada di atas panggung memperlihatkan kesuksesan progresnya. Sementara Manco dan temannya yang kurus hanya melayani minuman untuk para tamu undangan. Semua orang sedang menunggu kedatangan model superstar bernama Debbie yang akan tampil menghibur. Manco mendatangi Simon dan teman-temannya untuk menyuguhkan minuman spesial. Simon lalu memperkenalkannya sebagai talenta baru yang pastinya akan segera menjadi gemuk dalam waktu 3 bulan. Setelah Manco pergi dari meja Simon terungkap bahwa Simon lah yang sengaja mengeluarkan mereka dari program. Ketika ia sadar teman Manco akan bundir, ia berpura-pura menjadi pahlawan dan berada di pihak mereka untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum. Beberapa saat kemudian Debbie datang dan ternyata ia adalah teman sekolah Zenpeng yaitu Tien Tien. Karena pembulian dulu ia merubah diri menjadi gemuk serta menjadi wanita tercantik. Ia sekarang top model di Cina dan sangat membenci Zenpeng karena dulu Zenpeng memanggilnya cantik saat masih kurus. Sementara Zenpeng berada di belakang panggung mengirim donat-donat buatannya untuk keperluan pesta. Ia memutuskan untuk menunggu Manco hingga acara selesai. Di pesta Debbie berpidato tentang bagaimana dulu ia dibully di sekolah. Setelah acara usai, Debbie berkata kepada Simon bahwa rasa donatnya sangatlah mengerikan. Manco serta temannya pamit untuk pergi, namun teman-teman Simon memintanya agar menemaninya minum-minum. Manco pun setuju ia tidak mengetahui jika Zenpeng sudah lama menunggunya di luar. Perbincangan pun berlanjut. Terucap bahwa Manco sangat cemburu kepada cewek gemuk yang mendekati Simon. Hingga Manco terus minum serta lomba makan donat sampai Manco merasa sakit. Salah satu teman Simon memaksanya untuk terus makan. Zenpeng yang melihat kejadian tersebut segera mendorong pria itu. Karena kesal, Zenpeng berkata bahwa program pengembukan badan adalah sebuah bisnis scam. Simon yang marah segera mengusir dan menertawakan mereka. Ia berkata mereka terlihat seperti sepasang sumpit. Zenpeng lalu membawa Manco ke sebuah restoran untuk menenangkannya. Namun Manco malah mengamuk. Ia merasa Zenpeng telah menghancurkan impiannya. Manco mengutarakan isi hatinya bahwa ia tidak mencintai Zenpeng. Ia berhubungan dengan Zenpeng karena ia kurus sama dengan dirinya. Sebelum pergi, Manco memutuskan bahwa hubungannya telah berakhir bersama Zenpeng. Zenpeng yang patah hati berjalan keluar. Ia melihat iklan di billboard yang terpasang dan tiba-tiba billboard itu jatuh menimpa dirinya hingga ia pingsan. Karena kejadian tragis tersebut, Zenpeng pun dinyatakan koma. Ibunya yang tidak terima ingin meminta ganti rugi pada perusahaan pengembukan badan tersebut. Simon mendapat sebuah surat dari pengacara ibu Zenpeng. Media pun mengetahui tentang berita tersebut. Mereka mengkritik perusahaan yang membuat billboard yang salah sehingga mengancam keselamatan jiwa. Dikarenakan billboard tersebut menggunakan foto Debbie sebagai bintang utama. Ia pun di blacklist oleh media karena telah mendukung brand itu. Ia beserta asistennya mencari sumber masalah hingga ia dibenci di sosial media. Mereka menemukan bahwa korbannya adalah teman sekolahnya dulu yaitu Zenpeng. Keesokan harinya Debbie membawa buket bunga ke rumah sakit. Ia bertemu dengan ibu Zenpeng dan memperkenalkan diri sebagai Tien Tien. Ibu Zenpeng sangat terkejut melihat perubahan Tien Tien yang semakin glowing. Debbie lalu memindahkan Zenpeng ke ruangan VIP sebagai permintaan maafnya karena telah mengendos program pengemukan badan. Ternyata tujuan Debbie menolong Zenpeng adalah hanya ingin media memberitakannya sebagai selebritis yang baik hati. Ia juga ingin Zenpeng segera pulih agar ia bisa membalas dendamnya kepada Zenpeng. Di hari selanjutnya Debbie menjenguk Zenpeng lebih awal. Ia memukul muka Zenpeng dan menindih tubuhnya untuk membalas dendam. Namun hal itu malah mengakibatkan Zenpeng segera simuan dari komanya. Zenpeng begitu shock melihat perubahan Debbie. Setelah Zenpeng keluar dari rumah sakit, Debbie mulai mengunjungi toko donat Zenpeng setiap hari untuk bertemu ibu Zenpeng. Ia juga mencicipi donat yang berucap akan menaikkan standar kualitas donat serta menawarkan diri sebagai brand ambasadornya. Zenpeng lalu berbicara empat mata dengan Debbie dan bertanya kenapa ia bersikap begitu baik kepada keluarganya. Debbie menjadi emosional dan menjawab jika ucapan Zenpeng telah banyak merubah dirinya hingga menjadi seperti sekarang. Debbie berteriak kepada Zenpeng untuk meminta maaf dan tiba-tiba ia pun pingsan. Dokter memberitahu bahwa Debbie memiliki masalah kesehatan karena berat badannya. Jika Debbie terus menjalani gaya hidup seperti ini, maka kemungkinan besar ia akan menderita serangan jantung dan segera meninggal. Zenpeng merasa kasihan kepada Debbie. Ia ingin sekali menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Sementara Debbie merasa cemas karena ia kehilangan berat badan 5 kg dalam satu minggu. Ia ingin berat badannya kembali ke 90 kg sebelum syuting debut filmnya dimulai. Ia pun membawa obat penambah berat badan ilegal yang dokter sudah peringatkan agar tidak pernah menyentuhnya. Asistennya juga memperingatkan Debbie. Namun Debbie tetap meminumnya hingga ia mendapatkan efek samping seperti ruam yang parah di punggungnya. Keesokan harinya Debbie pergi ke acara sebuah radio. Ia memotivasi penggemarnya agar makan lebih banyak lagi. Zenpeng yang mendengar di radio kemudian menelfen radio tersebut. Ia mengungkapkan pendapatnya tentang tren cewek gemuk dan menyatakan bahwa seharusnya kecantikan tidak dilihat dari ukuran atau berat badan tubuh seseorang. Ia juga bercerita jika dulunya ia gemuk namun sekarang ia menjadi kurus. Mengetahui Zenpeng lah yang menelfon Debbie lalu mendatangi tokoh Zenpeng seusai acara. Mereka pun bertengkar hebat namun Debbie merasa kepalanya pusing di tengah perbincangan. Zenpeng kemudian membawanya masuk ke dalam. Ia menawarkannya secangkir teh. Dengan tenang, Zenpeng menjelaskan kepadanya bahwa kesehatan lebih penting dibandingkan tren kecantikan apapun. Dimulai hari esok, Zenpeng bertemu dengan Debbie setiap hari. Ia membantunya untuk makan sedikit dengan cara menghabiskan makanan Debbie. Selesai makan, mereka berbincang tentang percintaan mereka masing-masing. Debbie akhirnya mengerti untuk pertama kalinya tentang perkataan Zenpeng yang tulus hingga ia mulai menyukai Zenpeng. Suatu hari, ibu Zenpeng memberitahu Zenpeng bahwa Debbie dibawa ke rumah sakit karena overdosis dari obat penggemuk badan. Zenpeng bertemu dengan asisten Debbie. Dari sana ia mengetahui jika berita tersebut hanyalah hoax saja sehingga membuat reputasi Debbie hancur. Kemudian, Zenpeng menemukan Debbie yang sedang menangis sendirian. Debbie mengungkapkan perasaannya bahwa ia merasa lega setelah berbicara dengan Zenpeng. Akhirnya Zenpeng menggendong Debbie di punggungnya dan mengantarnya ke rumah. Tahun pun berganti. Debbie vakum sementara dari modelinya sekarang ia sedang fokus dengan kesehatannya. Debbie menjadi lebih kurus serta lebih sehat dibanding tahun sebelumnya. Asistennya ingin Debbie mengunjungi Zenpeng karena ia tahu bahwa Debbie merindukan Zenpeng. Debbie lalu keluar dari apartemen untuk pertama kalinya dalam satu tahun terakhir. Debbie lalu duduk di bangku taman sendirian. Dengan sangat mengejutkan, Zenpeng tiba-tiba muncul di hadapan Debbie dan duduk di sebelahnya. Ternyata Zenpeng tidak mengenali Debbie untuk beberapa saat. Kemudian Zenpeng menawarkan donatnya. Ia pun memanggil Debbie dengan sebutan Tien Tien. Debbie begitu senang, Zenpeng masih mengenalinya meskipun sudah cukup lama berpisah serta fisiknya berubah. Mereka pun bercanda gurau menikmati hari-harinya bersama. Dan film pun... Udahan... Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun. Yuk ah, keboi!